Untuk memberikan proteksi kesehatan bagi para lansia di kota Denpasar, penyuntikan vaksin booster dilaksanakan. Mengambil tempat di rumah sakit hingga puskesmas, terdapat 40 fasilitas kesehatan tersedia untuk mempercepat vaksinasi. Pada hari pertama proses vaksinasi di rumah sakit Wangaya Denpasar, terlihat ratusan lansia mengantri untuk mendapatkan suntikan vaksin booster. Rumah sakit Wangaya menyediakan 13 fial vaksin yang nantinya akan disuntikan untuk 260 warga pada Jumat pagi. Wali kota Denpasar Gusti Wurah Jaya Negara mendorong percepatan vaksinasi booster bagi masyarakat. Meski ketersediaan vaksin di kota Denpasar masih sangat terbatas, pemerintah Denpasar masih memaksimalkan sisa 13 ribu vaksin dan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penyediaan vaksin. Kota Denpasar hingga saat ini telah melakukan vaksinasi bagi 854 ribu warganya, namun sasaran kuota vaksin booster hanya 573 ribu. Untuk itu, wali kota Denpasar akan terus melakukan koordinasi agar mendapat skala prioritas dan mendapatkan total dari semua kebutuhan vaksin. Yang pertama, kita meninaklanjuti instruksi Presiden untuk melaksanakan vaksin booster melalui tanggal 12. Nah, as tungkare kebetulan kita Denpasar memilih perseratan untuk melaksanakan vaksin booster, yang mana syarat pertamanya itu vaksin umumnya harus di atas 70 persen, kita udah 122 persen, dan vaksin lansianya di atas 60 persen, kita udah atas 100 persen. Nah, kita sekarang tetap melaksanakan di 20 pusat pelayanan kesehatan, karena kita melihat Denpasar itu kita memang dikasih target 573 ribu, namun sasaran kita itu ternyata 854 ribu. Nah, itu makanya kita sekarang tetap melaksanakan di 40 pusat pelayanan agar bagaimana kita bisa mempercepat pelayanan vaksin booster ini di kota Denpasar. Beberapa warga mengaku vaksin ini penting sebagai proteksi awal untuk menjaga kesehatan hingga membantu percepatan perbaikan kesehatan serta perekonomian di kota Denpasar. Apa yang Bapak harapkan setelah melakukan vaksin? Kita kan lansia, kita ini kan rentan ya. Tadi yang disuntik vaksin pakai apa Pak? Pakai AstraZeneca. Karena tempoh hari kita itu sinopak-sinopak ya. Syukur sekali pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sangat beruntung untuk para lansia, diberikan prioritas secara gratis. Apalagi sekarang keadaan ada virus corona, sangat menakutkan dan mengerikan. Jadi kita yang tua-tua diberikan prioritas, sangat bersyukur. Berterima kasih kepada pemerintah.